Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, member dan leader Melia Sehat Sejahtera Kita akan membahas tentang apa itu Melia Propolis dari Melia Sehat Sejahtera Propolis sendiri itu salah satu produk lebah Dimana kita tahu bahwa lebah itu adalah binatang yang istimewa sekali Karena dia tercantum dalam kitab suci semua umat beragama Khusus dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran Tercantum dengan jelas di Quran Surah An-Mahal Disitu dikatakan dari perut lebah akan keluar cairan beraneka warnanya Padanya ada obat bagi manusia Nah ternyata dunia kedokteran pun tergelitik untuk meneliti lebih jauh Tentang apa yang dihasilkan oleh lebah ini yang bisa menjadikan dia sebagai obat Nah jadi lebah itu menghasilkan empat produk Yang pertama yang sangat kita kenal adalah madu Yang kedua royal jelly Yang ketiga bipollen Yang keempat propolis Jadi salah satu produk lebah yang ternyata bersifat sebagai obat juga Yaitu adalah dari air liur lebah itu adalah propolis ini Propolis itu apa? Propolis itu adalah saat yang dikeluarkan oleh lebah Yang dihasilkan oleh lebah dari hasil lebah yang mengambil sari pati Dari tumbuhan pucuk-pucuk daun muda yang dia hitap, lebah hitap, geta-geta pohon Yang diolah oleh lebah di dalam perutnya, diolah bersama air liurnya ditempelkan ke sarangnya Lebah itu Jadi menemukan propolis ini walaupun dikatakan air liur lebah Tapi bukan dari lebahnya langsung yang mengekspresi air liurnya Tapi dari sarang lebah yang dimana sarang ini ditempelkan oleh air liurnya tadi Jadi penelitian kedokteran itu dimulai tentang propolis ini ketika ditemukan Adanya seekor tikus yang mati menjadi bangkai di dalam sarang lebah Tetapi tidak mengalami pembusukan bangkainya Nah setelah diteliti kenapa tikus ini bertahun-tahun jadi bangkai tapi tidak rusak Nah diteliti ternyata seluruh bangkai tikus tadi itu diselimuti oleh propolis Nah ternyata itulah yang membuat bangkai tikus ini jadi tetap utuh Tidak mengalami pembusukan ataupun kerusakan Nah setelah diteliti lebih jauh propolis ini ternyata memiliki sifat antibakteri Antivirus dan anti jamur yang sangat baik sekali ya Dan Alhamdulillah tidak ada resistensi Dan dia bisa menghalau bakteri itu dari bakteri yang bersifatnya ini broad spectrum ya Artinya bakteri gram positif, gram negatif ya Bakteri aerob, anaerob Alhamdulillah dia bekerja sangat baik terhadap semua jenis bakteri yang ada di dunia ini Dan propolis ini tentunya luar biasa sekali karena dia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu Dan produk lebah ini digunakan juga Itu propolis itu pernah ada penelitiannya membuktikan bahwa ternyata di zaman perang Romawi kuno Propolis juga digunakan untuk mengobati luka-luka perang oleh tentara-tentara Romawi kuno itu Di zaman Mesir kuno juga propolis juga digunakan untuk berbagai pengobatan di zaman Mesir kuno Di zaman Rasulullah itu juga digunakan propolis juga untuk pengobatan Jadi sudah ribuan tahun yang lalu dan bakteri zaman ribuan tahun yang lalu Alhamdulillah itu bisa diatasi dengan propolis zaman ribuan tahun yang lalu Dan bakteri virus jamur zaman yang sekarang ini Alhamdulillah juga bisa diatasi dengan propolis yang ada di zaman sekarang ini Dan insya Allah bakteri virus jamur ribuan tahun ke depan yang akan datang Insya Allah juga bisa diatasi dengan propolis yang dihasilkan oleh lebah ribuan tahun yang akan datang Jadi sangat luar biasa bisa menjadi suatu hal yang menakjubkan ketika kita punya solusi untuk mendampingi pengobatan medis kita dengan antibiotik alami yang dimiliki oleh propolis ini. Dan luar biasa propolis ini bekerjanya sangat cepat ya, jadi kelebihan yang dimiliki oleh propolis, antara lain yang saya sangat kagumi, di dalam propolis ini banyak sekali sat yang terkandung dalam propolis, ada ratusan jenis-jenis sat dan sampai hari ini pun masih terus dilakukan penelitian sat, apalagi yang terdapat ini, itu rahasia dari yang maha kuasa ya, rahasia Allah SWT. Ternyata propolis ini bisa bekerja ke banyak sekali penyakit, jadi sifat sat yang dimiliki oleh propolis ini bekerja spesifik terhadap penyakit tertentu, sedangkan sat yang lainnya itu ketika tidak diperlukan oleh tubuh, dia stabil, dia tidak bekerja seperti itu. Itu luar biasa mungkin untuk penelitian lebih lanjutnya nanti mungkin akan kita tanyakan langsung kepada guru besar kita yang banyak meneliti juga tentang propolis, salah satu guru besar kita yang sangat concern terhadap penelitian-penelitian dan perkembangan produk lebah, propolis, adalah seorang guru besar dari Padang, guru besar dari Fakultas Farmasi, Universitas Andalas Padang, yaitu Bapak Profesor Almahdi. Nanti kita akan sharing bersama beliau tentang bagaimana cara kerja propolis terhadap berbagai penyakit. Jadi propolis ini kerjanya sangat luas, jadi sesuai dengan tubuh yang memerlukan. Misalnya propolis diminumkan untuk orang yang sakit maha, zat-zat yang ada dalam propolis yang terkandung ini, dia bekerja spesifik untuk orang yang sakit maha ini menyembuhkan penyakit maha-nya. Tetapi bagi orang yang mengalami penyakit hipertensi atau penyakit diabetes, nah zat lain lagi yang bekerja untuk mengatasi keluhan dari jenis penyakit yang lain. Dan kelebihannya lagi adalah dia batas keamanan dari propolis ini begitu luas ya. Pendelitian yang saya baca kemarin, subhanallah propolis itu sampai 650 gram dosis pemakaian pun itu masih sangat aman. Yang luar biasa lagi reaksinya sangat cepat. Jadi ketika misalnya contoh ada luka, luka diteteskan propolis itu kurang dari satu menit, pendarahan itu langsung berhenti. Dan karena dia juga bersifat sebagai antibakteri, sehingga terjadi yang namanya melindungi luka tersebut dari infeksi. Dan itu kerjanya sangat cepat. Sehingga saya sangat yakin propolis ini sangat layak untuk disediakan di setiap rumah di Indonesia, di negara kita ini. Karena dia bisa menjadi P3K. P3KK aja ya, pertolongan pertama pada keluhan kesehatan. Jadi sebelum Bapak Ibu atau teman-teman semua tempat melakukan tindakan pengobatan, karena mungkin posisi rumah Anda misalnya jauh dari rumah sakit, atau kejadian itu tengah malam terjadi, di mana saat itu mungkin yang bisa menolong Anda di bidang kesehatan mungkin tidak terjangkau oleh Anda. Nah mungkin ini bisa jadi pertolongan pertama. Pengalaman saya kemarin, ketika anak saya kemarin bibirnya robek dalam, itu terluka robek dalam, pendarahannya sangat banyak, jauh posisi kami dari rumah sakit. Nah pertolongan pertama yang kami berikan ini, propolis. Diteteskan ke bibirnya, itu alhamdulillah dalam hitungan berapa menit saja, kurang dari satu menit, itu pendarahan sudah berhenti. Berapa menit kemudian itu, menutup ya robeknya tadi itu pelanan seperti kayak dilem gitu ya, menutup rapat, dan subhanallah nantinya tidak ada hematom ya, dan dia 2-3 hari aja sudah seperti tidak ada bekas luka apapun. Jadi layak untuk disediakan sehari-hari di rumah. Dan sangat aman juga untuk anak-anak, propolis untuk anak-anak, bahkan propolis ini juga dalam untuk tetesan mata, seperti itu. Dan juga untuk ibu hamil pun, ibu menyusui, saya rasa sangat layak untuk mengkonsumsi propolis ini, karena nutrisinya sangat tinggi. Mineral, vitamin-vitamin, asam amino sangat lengkap, dan masih banyak lagi sat yang sangat berguna untuk tubuh kita, tinggal layak kita konsumsi, untuk menambah stamina dan nutrisi tubuh kita. Karena dia reaksi cepat, batas keamanannya luas, bisa dikonsumsi segala usia, tercantum dalam Al-Quran, dan dia multifungsi, dia bisa diminum, dan juga bisa dioles sebagian tubuh yang bermasalah, layak untuk dijadikan sebagai pertolongan pertama untuk keluhan kesehatan, sebelum kita sempat untuk menemui petugas atau tenaga kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya bagi, tentang apa itu propolis, dan bagaimana propolis bekerja secara umum dulu. Terima kasih. Salam dasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.